Kau kiyayu neng dunyur ranyedak Subhanallah Ya Allah Mulani Sampan lek ngaji Nengguni Al-Quranul Karim Itu bisa dihisap dikit-dikit Bisa ditelaah dikit-dikit Insya Allah Itu akan mampu Meredah dan meluluhkan Pikiran kita yang keras Dan hati kita yang masih Atos Niku Melahkan nenek Orang yang selalu isinya perhitung Perhitungan Harap ingetoknya sodako Dilalai Tanai tonggo didol Guru jani ini semen Sepuluh sakit Tapi nilai plus Dalam semen sepuluh Sakit Itu bisa dilihat Nilai besarnya Kalau orang itu sudah Mati Kalau orang itu sudah Mulani Gusya Allah matur Di dalam surat yasin Inna nakhnu nakhnu nuhil mawta Sesungguhnya saya kata Allah Akan menghidupkan orang Akan menghidupkan orang Orang yang sudah mati Sebab mati Namung Sauntoro Bapak Ibu Kita mati Nggak lama Cuma dipisah antara Nyawa Karoro Progo Ku Bahwa Dijepuk Udek Udek Jukur Menurut Bun 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 Buk Ini Suawa Dewan Harap mati Dijabut Pasti 聖 Padatai Si Sepuluh Jabo ya Allah itu yang harus kita bahas Bu untuk mendudukkan diri kita yang sebenarnya dalam kita mentelaah urusan kehidupan bahwa hidup ini sebenarnya enggak suwi inna nah nonuhil mauta sesungguhnya saya akan menghidupkan orang yang sudah mati dan saya mencatat semua amal perbuatan-perbuatan masa masa hidupnya yang sudah diperlakukannya dan setelah itu amal itu akan aku simpan di tempat yang sangat tidak bisa satupun makhluk itu akan bisa ngutek ngutek coro bahasa nekwi jadi si ngisong ngutek ngutek guru si ji apa sing nomor si ji amal sol jadi le enek wong mati kalau ada orang mati masuk di liang kubur malekat mongkar nangkir tidak akan datang kalau orang itu sudah berbuat amal baik contohnya di tempat pondok pesantren ini umpomo orang itu begitu masuk di liang kubur sudah ditalkan yang seharusnya ditinggal tiga langkah orang yang terakhir ma datanglah malekat mongkar nangkir tapi nengkene jik ngaji ah hallo hallo peromo orang bakar cok bawa lav enggak datang terhalang oleh amalnya itu di mirip cement10 sah mama katanya di titip ini karena bombah yai tapi di lembah yai kentean micin kebunyai kuala undi punya ini juga galak-galak lho bu sampai dikirim semen sampai ngono subhanallah ini kalau sudah urusan ini kalau buju sedikitpun yang sudah ditanamkan bu tapi sedasarnya gue tuh ikhlas ciri ini wang ikhlas halo ciri ini wang ikhlas paling urangis ciri ini wang ikhlas kui gabarani wang tua kanjeng nabila ngekai pengertian Rasulullah memberikan pengertian kepada kita ciri-ciri orang ikhlas kui sama halnya sampai ngiseng tau siapa ngiseng ketun eh wos gambarani ngunuk wala rasak jeru-jeru ibu-ibu kok buang air besar ketun bualik nai lorawateng gimana panggai itu gambaran kecil yang bisa kita nalar dan bisa kita lihat amal itu tidaknya seperti itu kelebihan nilai plus yang Allah berikan itu ikhlaskan ibu tanamkan di podok pesantren ini insya Allah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton